Pendekar baju putih jilid 4. Semua tamu yang berada di situ memandang khawatir, mengkhawatirkan Ciok Hwa. Mengapa gadis itu tidak mau membuka saja cadarnya agar tidak menimbulkan perkara? Akan tetapi tentu saja Ciok Hwa tidak mau membuka cadarnya. Bahkan sekarang, berhadapan dengan serdadu yang bersikap kasar dan hendak memaksanya, menjawab, Aku tidak mau membuka cadarku. Pergilah, jangan mengganggu aku lagi. Engkau hanya menghilangkan selera makanku saja. Serdadu tinggi besar itu tidak seperti Seng Perwira. Dia adalah seorang yang sama sekali tidak terpelajar dan biasanya hanya menggunakan kedudukan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga. Buka cadarmu kataku. Aku tiduk sedih jawab Ciok Hwa dengan suara lantang, menandakan bahwa ia pun telah menjadi marah. Kalau engkau tidak mau membukanya, aku yang akan membukanya dengan paksa. Kata pula serdadu itu mengancam. Ciok Hwa bangkit berdiri, dibalik cadarnya, matanya mencorong dan cuping hidungnya kembang kempis saking marahnya. Sudah lama aku mendengar bahwa kalian para serdadu hanyalah perampok-perampok yang berpakaian seragam. Kini aku melihat kenyataannya bahwa kalian mengandalkan kedudukan untuk memaksakan kehendak. Ku ulangi, aku tidak sudi membuka cadarku dan siapapun juga yang berani memaksa dan membuka cadarku, akan kehilangan tangannya. Serdadu yang biasanya memang bertindak sewenang-wenang itu terkekeh, hehehe, berani engkau menentang kami. Akan ku renggut terbuka cadarmu, hendak ku lihat engkau dapat berbuat apa. Setelah berkata demikian, orang itu meraih dengan tangan kirinya, menyambar ke arah muka Ciok Hwa untuk membuka cadarnya. Ciok Hwa bangkit berdiri dan melompat ke belakang sehingga sambaran tangan itu luput. Akan tetapi serdadu itu menjadi penasaran, melompati meja dan menyerang terus, kini kedua tangannya bergerak, yang kiri mencengkeram ke arah cadar dan yang kanan mencengkeram ke arah dada. Menghadapi serangan yang kurang ajar ini, Ciok Hwa menggerakkan tangan kanannya. Nampak sinar berkelebat dan terdengar suara kerak disusul. Orang itu terhuyung ke belakang memegangi tangan kiri dengan tangan kanannya. Dan ternyata tangan kiri itu telah buntung sebatas pergelangan. Tangan yang buntung itu terlempar ke atas meja, masih membentuk tangan yang mencengkeram seperti cekar setan. Tidak nampak ketika Ciok Hwa mencabut pedang dan membuntungi tangan terus memasukkan pedangnya kembali. Tadi yang nampak hanya sinar pedang berkelebat saja. Serdanu yang kehilangan tangan kirinya itu berteriak-teriak kesakitan dan tiga orang temannya lalu bangkit berdiri. Perwira itu marah melihat anak buahnya dibuntungi tangannya, maka bersama dua orang anak buahnya, dia lalu menyerang ke arah Ciok Hwa. Di keroyok tiga, Ciok Hwa sama sekali tidak gentar, ia tidak menggunakan pedangnya lagi melainkan menggunakan kedua tangannya, memainkan jurus Toat Beng Sin Chiang, tangan sakti pencabut nyawa. Kedua tangan menyambar-nyambar dengan cepat dan tiga orang pengeroyok itu berpelantingan dan terkapar pingsan menabrak meja kursi. Para tamu menjadi panik dan mereka segera membayar harga makanan dan meninggalkan rumah makan itu. Perkelahian dia dengan serdadu pemerintah hanya akan menimbulkan kesukaran bagi mereka. Pemilik rumah makan itu melihat betapa empat orang serdadu dibuat tidak berdaya dan pingsan, segera menghampiri Ciok Hwa dan berkata dengan suara lirih. Lih Yap, pendekar wanita, harap cepat pergi jauh-jauh dari sini. Lih Yap telah menghajar serdadu pemerintah, tentu pasukannya akan segera datang menangkap Lih Yap. Lih Yap tidak mungkin dapat melawan ratusan dari mereka. Ciok Hwa menyadari keadaannya dan membenarkan pemilik rumah makan itu. Dia mengeluarkan sekeping emas. Ini untuk mengganti kerusakan katanya dan Iap pun bergegas memasuki kamar hotel itu, mengambil buntalan pakaiannya dan mengeluarkan kudanya dari istal. Biarpun Ia belum bermalam di rumah penginapan itu, Ia membayarnya dan segera menunggang kuda membalap keluar dari kota Chengtau. Benar saja, tak lama kemudian sepasukan serdadu yang puluhan orang banyaknya melakukan pengejaran keluar kota. Ciok Hwa membalapkan kudanya menuju ke sebelah utara kota itu, terus dikejar oleh pasukan. Ketika tiba di sebuah hutan, Ia lalu memasuki hutan dan membiarkan kudanya lari terus dan Ia sendiri melompat turun dan menyelinap di antara pohon-pohon. Akan tetapi, ketika pasukan itu tiba di luar hutan, tiba-tiba ada sekelompok bajak laut yang menyemhunyikan diri di situ, muncul dari balik semak belukar dan menyerang pasukan itu. Terjadilah pertempuran hebat antara puluhan orang serdadu melawan puluhan orang bajak laut. Ciok Hwa keluar dari tempat sembunyinya dan melihat betapa pihak bajak laut kewalahan, timbul suatu gagasan dalam pikirannya. Tidak mungkin ia kembali kepada ayahnya dan inilah kesempatan baik untuk mendapatkan pasukan bajak. Kalau ia dapat menguasai para bajak dan memimpinnya, ia akan bertualang dan akan melupakan semua kedukaannya. Berpikir demikian ia lalu mencabut pedangnya dan membantu para bajak menerjang ke arah pasukan kerajaan. Begitu gadis itu mengamuk, di pihak pasukan segera menjadi kocar kacir. Siapa saja yang berhadapan dengan gadis berkerudung itu pasti roboh terkapar. Setelah banyak rekan menjadi korban, akhirnya sisa pasukan itu melarikan diri dan para bajak laut bersorak penuh kegembiraan karena menang. Seorang yang bermata satu, yang menutupi metu kirinya dengan kain hitam, menghampiri Ciok Hwa dan sejenak matanya yang tinggal satu itu menatap Ciok Hwa penuh kagum. Nona, kenapa Nona membantu kami melawan para pasukan kerajaan tanyanya dengan suara parau. Kini kawan-kawan Fa juga berdatangan mengepung karena mereka pun kagum melihat sepak terjang gadis bercadar yang membuat pasukan itu kocar kacir. Dan semua metu kagum menggerayangi bentuk tubuh yang indah itu, akan tetapi setelah melihat cadar itu, semua metu menjadi gentar dan ragu. Aku sengaja membantu kalian karena aku ingin menjadi pemimpin kalian jawabnya dengan singkat. Mendengar ini, si metu satu tertawa bergelak. Hahaha, engkau seorang wanita hendak memimpin kami para bajak laut yang gagah berani. Hahaha, kawan-kawan, dengar baik-baik, kalian hendak dipimpin oleh ia ini, haha. Semua bajak laut lalu tertawa bergelak karena memang lucu mendengar bahwa mereka akan dipimpin oleh seorang gadis yang bentuk tubuhnya. Mempesonakan itu. Seorang gadis akan menjadi bajak laut? Aneh dan menggelikan. Metu satu, jangan tertawa dulu. Apakah aku kurang gagah berani sehingga tidak dapat memimpin kalian? Lihat, apapun yang kau lakukan, aku pun sanggup melakukannya. Kembali si metu satu tersenyum menyeringai. Mungkin engkau mempunyai sedikit kepandaian bermain pedang. Akan tetapi lebih dari itu, engkau hanya seorang wanita. Wanita itu makhluk lemah, bagaimana mungkin akan memimpin kami, laki-laki yang jantan? Bagaimana kalau engkau menjadi istriku saja, menjadi istri kepala bajak laut? Begitu lebih baik, bukan? Hahaha. Semua bajak laut tertawa bergelak dan menyatakan setuju dengan pendapat kepala mereka itu. Bagaimanapun juga, mereka masih memandang rendah kepada Ciok Hwa, seorang wanita. Memang biasanya, para bajak laut itu menganggap wanita hanya sebagai benda mainan. Ciok Hwa membentak. Dengar kau, metu satu. Kalau engkau tidak mau menyerahkan kedudukan kepala bajak laut kepadaku secara baik-baik, terpaksa aku merampasnya dari tanganmu. Metu yang tinggal satu itu terbelalak. Bagus. Coba majulah melawanku. Kalau engkau kalah, engkau harus menjadi istriku, akan tetapi buka dulu cadarmu agar kami melihat mukamu. Semua bajak laut berteriak, buka cadarnya. Ciok Hwa memutar tubuhnya menghadapi mereka. Siapa berani membuka cadarku berarti dia bosan hidup. Semua anak buah bajak agak gentar menghadapi bentakan ini, akan tetapi si metu satu lalu maju. Marilah, hendak ku coba sampai di mana kelihayanmu, nona. Dia lalu menyerang dengan dasyat, menggunakan kedua tangannya yang kokoh kuat dengan otot-otot menggelembong dan melingkar-lingkar. Akan tetapi, sampai tiga jurus yang menyerang, dia hanya menangkap dan memukul udara kosong belaka karena dengan sigap dan cepatnya Ciok Hwa sudah mengelak. Begitu si metu satu menyerang lagi dalam jurus keempat, dengan pukulan ke arah kepala Ciok Hwa dengan tangan kanan, gadis itu lalu mengelak sambil menggerakkan tangan menotok pergelangan tangan kanan itu sehingga seketika itu juga lengan kanan itu menjadi kejang. Dan sebelum si metu satu sempat menyerang lagi, Ciok Hwa menampar dengan kerasnya, mengenai pundak si metu satu dan tanpa dapat dicegah lagi si metu satu terpelanting dan terbanting roboh dengan keras. Semua bajak laut terlongong. Kepala mereka yang berjenggot itu roboh hanya dalam empat jurus. Si metu satu merangkak bangun dan matanya menjadi merah. Dia merabah goloknya dan di lain saat dia sudah menyerang dengan goloknya sambil berteriak nyaring seperti seekor biruang buas. Namun kembali Ciok Hwa menggunakan kegesitannya. Kepala bajak itu terlalu lamban baginya dan sambaran goloknya dapat dilihat dengan jelas, maka mudah saja ia mengelak sampai sambaran golok yang kelima kalinya. Begitu mendapat kesempatan, tangannya membacok ke arah pergelangan tangan kanan, kuat sekali sehingga golok itu terlepas dan di lain saat, kakinya menendang dan tubuh kepala bajak laut itu terlempar dan jatuh berdebuk. Dia nanar dan sejenak tak dapat bangkit kembali. Ciok Hwa memandang ke seteliling. Hayo siapa lagi yang tidak setuju aku menjadi kepala bajak laut tantangnya. Matu di balik cadar itu menyambar-nyambar seperti kilat dan semua orang menjadi gentar. Wanita itu benar-benar berbahaya sekali. Kepala mereka pun dibuat tidak berdaya dalam beberapa gebrakan, hanya dengan tangan kosong, belum mempergunakan pedang. Mereka semua tidak berani menantang pandang matu dari balik cadar itu dan menundukkan kepalanya. Ciok Hwa lalu menghadapi si matu satu yang sudah merangkak bangun. Matu satu, bagaimana apakah engkau masih penasaran dan hendak melawanku lagi? Si matu satu yakin bahwa dia tidak akan menang melawan wanita yang aneh ini. Aku mengaku kalah, katanya merendah. Kalau engkau mau, boleh saja engkau memimpin kami. Bagus, kalau begitu, mari kita cepat kembali ke perahu kita dan kalian semua, tidak terkecuali, harus menaati semua perintahku. Siapa yang melanggar akan dihukum berat? Para bajak laut itu lalu pergi ke tepi laut di mana diikat perahu-perahu kecil mereka, kemudian mereka mendayung perahu-perahu kecil itu ke arah tengah di mana terdapat sebuah perahu besar yang membuang sauh di situ. Ciok Hwa ikut di salah sebuah perahu bersama si matu satu. Dan sedikitpun ia tidak kelihatan gentar ketika perahu diombang-ambingkan ombak lautan. Ketika semua orang menggunakan tali bergelantungan naik perahu besar, tidak demikian dengan Ciok Hwa. Sekali mengayun tubuhnya, ia telah melompat dari perahu kecil ke atas perahu besar. Perbuatan ini disambut tepuk sorak para bajak laut, yang merasa kagum. Akan tetapi pada saat itu, tanpa diketahui oleh Ciok Hwa, si matu satu yang berada di belakangnya, mendorongnya keluar dari perahu. Ciok Hwa meraih lengan si matu satu sehingga keduanya terlempar keluar dari perahu besar, dan tercebur ke dalam lautan. Semua bajak laut menjenguk keluar. Kini mereka merasa yakin bahwa kepala mereka, si matu satu, tentu akan dapat menundukkan wanita bercadar itu karena si matu satu terkenal sebagai ahli dalam air, pandai berenang dan menyelam seperti seekor ikan saja. Kedua orang itu telah tenggelam di dalam lautan dan para anak buah bajak yang memandang dan menanti telah menduga bahwa tak lama lagi si matu satu akan menyeret wanita itu dalam keadaan telah pingsan. Air laut bergerak dan muncullah sebuah kepala ke permukaan air. Para anak buah bajak laut memandang dan mereka terbelalak, karena bukan kepala si matu satu yang muncul, melainkan kepala wanita bercadar itu. Dan wanita itu yang menyeret si matu satu dengan menjambak rambutnya dan membawanya berenang ke atas sebuah di antara perahu kecil. Ia menarik. Si matu satu ke atas perahu kecil dan dengan kedua tangannya, ia melontarkan tubuh yang pingsan itu ke atas perahu besar dan jatuh berdebuk di atas dek perahu besar. Lalu diikuti melayangnya tubuh ciok HWA ke atas perahu besar. Tubuhnya basah kuyuk. Pakaian yang basah itu mencetak tubuhnya sehingga nampak jelas bentuk tubuh yang indah menggairahkan dengan lekuk lengkung yang sempurna. Cadarnya masih menutupi muka dan air menetes-netes dari dagunya. Hayo, siapa lagi yang berani mencoba-coba denganku? Di darat atau di air pun boleh bentak ciok HWA dan kini para anak buah bajak laut tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua sudah takluk dan ketakutan menghadapi wanita aneh itu. Ketika si matu satu siuman, ciok HWA mendekati. Ketika dia hendak bangun, ciok HWA menginjak dadanya dan berkata, Ini yang penghabisan, mengerti. Sekali lagi engkau melakukan perlawanan kepadaku, matamu yang tinggal sebelah akanku bikin buta. Mengerti? Si matu satu mengangguk. Sekarang aku menyatakan takluk kepadamu, Nona. Mulai saat ini, engkaulah pemimpin kami. Si matu satu sama sekali tidak mengerti bahwa gadis itu adalah putri Tung Hai Moong, Raja Iblis Laut Timur, seorang datuk yang bukan saja lihai ilmunya di darat, akan tetapi juga lihai dengan ilmunya di air. Sejak kecil ciok HWA telah mempelajari ilmu dalam air itu sehingga ia dapat bergerak seperti seekor ikan hiu saja di dalam air. Maka, tadipun dengan mudah ia dapat menalukan si matu satu dalam pergumulan di dalam air. Demikianlah, mulai hari itu, ciok HWA menjadi seorang pemimpin bajak laut yang lima puluh orang lebih banyaknya. Mereka semua takut dan taat kepadanya karena ciok HWA memimpin dengan tangan besi. Yang melanggar larangan di hukum berat. Dan semenjak dipimpin ciok HWA, terjadi perubahan besar pada kelompok bajak laut ini. Mereka memang diperbolehkan membajak, akan tetapi kalau yang dibajak tidak melakukan perlawanan, mereka dilarang keras membunuhi orang yang tidak melawan. Apalagi memperkosa wanita merupakan larangan yang amat keras dengan ancaman hukuman mati bagi pelakunya. Hasil bajakan dibagi rata, bukan seperti ketika si matu satu menjadi kepala, dialah yang mendapat bagian terbesar. Ciok HWA bahkan jarang minta bagian, semua dibagi rata kepada anak buahnya. Larangan-larangan itu memang pada mulanya tidak ditaati oleh para bajak. Akan tetapi ketika ciok HWA benar-benar melakukan hukuman berat kepada pelanggarnya, mereka menjadi jerih. Yang masih penasaran hanyalah si matu satu. Pada suatu hari, mereka membajak perahu besar seorang saudagar yang melakukan perjalanan bersama keluarganya. Mereka dihadang dan dibajak habis-habisan. Si matu satu melihat putri saudagar itu yang amat cantik, tidak dapat menguasai dirinya dan dengan buas dia hendak memperkosa gadis itu. Ciok HWA mendengar akan hal ini, maka ia segera datang dan sebuah tamparan ditengkuk si matu satu membuat si matu satu melepaskan korbannya. Si matu satu bangkit dengan marah dan memberi isyarat dengan teriakannya. Lima orang bajak laut yang tinggi besar mengepung ciok HWA. Agaknya si matu satu sudah bersekongkol dengan lima orang rekannya untuk memerontak terhadap pimpinan wanita itu. Kini mereka mengepung ciok HWA dengan golok di tangan. Padahal, ciok HWA ketika itu tidak membawa senjatanya. Namun, wanita ini dengan tenang berdiri di tengah kepungan mereka. Keparat, kalian ini sudah bosan hidup. Kalian akan mampus semua kecuali si matu satu. Aku sudah berjanji akan membutakan matanya yang sebelah lagi agar dia hidup tersiksa, akan tetapi yang lain akan mampus. Hayo buang senjata kalau masih ingin hidup. Serang si matu satu menggerakkan goloknya dan karena mereka maju berenam, hati mereka besar dan mereka segera menyerang ciok HWA. Mereka tidak tahu bahwa ciok HWA sudah siap dengan jarum-jarum beracunnya. Ia mengelak ke sana kemari dan ketika kedua tangannya bergerak mengirim pukulan, dari jari-jari tangannya menyambar jarum-jarum halus. Pertama-tama si matu satu yang roboh dan menjerit-jerit menggaruk matanya yang tinggal satu karena matu itu kini ditembusi sebatang jarum. Saking sakitnya, dia menggunakan jarinya mencokel matanya sendiri sehingga biji matanya keluar dan kini butalah kedua matanya. Lima orang yang lain juga berteriak dan roboh, tubuh mereka ditendangi oleh ciok HWA sehingga tubuh yang sudah tak berfernyawa lagi itu terlempar ke dalam lautan. Bawa dia ke darat lepaskan dia di sana perintah ciok HWA kepada anak buahnya dan si matu satu yang masih meraung-raung itu lalu dibawa dengan perahu kecil ke darat dan ditinggalkan di sana. Semenjak peristiwa itu, semua anak buah tidak ada lagi yang mencoba-coba untuk membantah perintah ciok HWA. Gadis bercadar ini lebih ditakuti daripada pimpinan yang dahulu, bahkan ditakuti seperti takut setan. Perahu saudagar itu dilepaskan dan tidak diganggu setelah barang-barang berharganya dirampas. Demikianlah, ciok HWA menjadi kepala bajak laut yang ditakuti. Anak buahnya yang merasa kagum dan bangga mempunyai pimpinan seperti ia, memberi julukan Wang Hai Sian Li, Dewi Laut Kuning, kepadanya dan sejak memberi julukan itu, mereka tidak lagi menyebut Nona, melainkan Sian Li, Dewi. Ciok HWA menerima saja julukan itu dan bahkan merasa bangga. Ayahnya adalah Tung Hai Moong, Raja Iblis Laut Timur, dan ia adalah Wang Hai Sian Li, Dewi Laut Kuning. Sudah tepat sekali. Akan tetapi, setiap kali terang bulan dan ia duduk melamun seorang diri di geladak perahunya, ia memandangi bulan dan kadang menangis seorang diri. Teringatlah ia kepada Chin Po dan berulang kali ia menghela nafas panjang. Ia telah jatuh cinta kepada Chin Po. Kalau bukan karena pemuda itu, tidak mungkin ia menjadi seperti sekarang ini, menjadi bajak laut. Ia merasa rindu sekali kepada Chin Po, akan tetapi juga bersedih kalau mengingat bahwa tidak mungkin Chin Po membalas cintanya karena wajahnya yang amat buruk. Kita tinggalkan dulu Tung Hai Moong yang hendak memaksanya menjadi mantu, atas pertolongan Tung Hai HWA. Dan langsung menuju ke utara untuk kembali ke wilayah kerajaan Song. Ketika dia meninggalkan ibunya bersama Pat Jiu Pak Sian, dia berusia 11 tahun. Dia menjadi murid Pak Sian selama 5 tahun, kemudian menjadi murid Nam San Sian Jin selama 3 tahun. Usianya sekarang sudah 19 tahun. Sebagai seorang pemuda yang berpakaian sederhana serba putih, Chin Po melakukan perjalanan dengan cepat menuju ke Tian San. Ibunya tinggal di kaki pegunungan Tian San, di kuil Ban Hoks yang terletak di dusun Bichiu. Kesanalah dia menuju. Ketika pegunungan Tian San sudah nampak menjulang tinggi di depan, dia teringat akan semua pengalamannya di Tian San Pang dan dia mengepal tinju, teringat akan perbuatan Ban Kuan yang jahat. Ban Kuan telah berhianat, telah bersekongkol dengan orang-orang Tok Joa Pang, membunuh kakek gurunya, Tiong Gi Chin Jin dan membunuhi para murid Tian San Pang, setelah itu mengangkat diri sendiri menjadi ketua Tian San Pang. Orang sejahat itu sesungguhnya tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Akan tetapi ketika itu dia masih kanak-kanak dan hanya mampu memberi hajaran karena bantuan burunya, Pat Jiu Pak Sian. Sekarang kalau mengingat akan semua itu, hatinya sudah mendorongnya untuk pergi ke Tian San Pang melihat keadaan. Kalau Tian San Pang dibawa menyeleweng oleh Ban Kuan, dia harus membunuh orang itu dan membersihkan Tian San Pang demi nama besar dan nama baik kakek gurunya dan juga ibunya. Bagaimana kalau Ban Kuan sudah berubah dan memimpin Tian San Pang dengan baik? Dia menjadi bimbang ragu. Sebaiknya harus menanyakan pendapat ibunya tentang hal itu, maka dia tidak jadi mendaki pegunungan, melainkan menyimpang dan menuju ke dusun Bichiu. Tiba-tiba dia melihat ribut-ribut di depan. Dia baru tiba di kaki pegunungan yang sunyi, di dekat sebuah hutan. Ketika dia berlari cepat ke arah tempat itu, dia melihat tujuh orang sedang mengepung dan mengeroyok seorang gadis yang berpakaian merah. Gadis itu mempergunakan pedangnya, namun para pengeroyoknya yang menggunakan golok juga memiliki kepandayan lumayan sehingga gadis itu mulai terdesak. Agaknya tujuh orang itu tidak ingin melukai si gadis baju merah, hanya hendak menangkapnya saja. Bujukan-bujukan kotor terdengar dari mulut mereka. Jelas bahwa mereka mempunyai maksud yang jahat terhadap gadis itu. Nona manis, buang saja pedangmu dan mari ikut kami bersenang-senang kata seorang di antara mereka. Benar, Nona, sayang kalau kulitmu yang halus itu tergores golok kami. Menyerahlah saja, manis. Gadis itu menggerakkan pedangnya lebih cepat lagi dan berhasil menusukan pedangnya ke arah dada seorang pengeroyok. Tak pedang itu meleset, seperti menusuk benda keras. Melihat gadis itu memainkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat mengertilah Chin Po bahwa gadis itu tentulah murid Tian San Pang, dan setelah tadi tusukan itu tidak melukai para pengeroyok, dia pun menduga bahwa tentu pengeroyok itu orang-orang Tok Coapang, karena para anggauta Tok Coapang memang memiliki baju kebal di balik baju biasanya. Mengingat bahwa gadis itu berada dalam bahaya, Chin Po segera melompat keluar dari tempat pengintayannya dan dia berseru dengan nyaring. Orang-orang Tok Coapang jahat. Kalian pantas diberi hajaran. Dia pun bergerak cepat membagi-bagi pukulan. Karena maklum bahwa tubuh bagian atas mereka kebal, maka pukulan dan tamparannya dia tujukan kepada muka para pengeroyok itu. Gerakan Chin Po sedemikian cepatnya sehingga setiap tamparan mengenai sasaran membuat yang ditampar terpelanting dan mengadu-adu tidak dapat bertanding lagi. Ada yang gigihnya rontok semua, ada yang pipinya menjadi bengkak besar sampai sebelah matanya terpejam, ada yang kepalanya benjol. Dalam waktu beberapa gebrakan saja, tujuh orang itu telah kebagian tamparan semua dan mereka yang menyadari berhadapan dengan lawan yang amat liai, lalu melarikan diri tanpa menanti aba-aba lagi. Chin Po berdiri memandang mereka tanpa melakukan pengejaran, tidak tahu bahwa gadis berpakaian merah tadi memandangnya dengan metu, terbelalak. Akhirnya pandang metu itu menariknya dan dia menoleh. Dua pasang metu bertemu dan bertaut sampai beberapa lamanya, penuh selidik dan keraguan. Kemudian, mulut gadis cantik itu bergerak dan berseru lirih. Ko, Koko. Seruan itu lirih dan masih penuh keraguan. Namun cukuplah bagi Chin Po yang segera maju dan berseru girang sekali. Hui ing. Koko Chin Po. Benar engkau ini tanda seru. Gadis itu maju dan kedua orang muda itu sudah saling berpegang tangan dengan penuh kegembiraan. Dari kedua metu gadis itu keluar dua titik air mata. Agaknya ia menyadari bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, maka dengan canggung dan malu-malu ia melepaskan pegangan tangannya. Koko Chin Po, engkau baru datang? Hui ing, nih, adikku. Engkau sudah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik jelita. Dan sekarang Chin Po memandang kagum. Kalian tadi Hui ing tidak memanggilnya terlebih dahulu, tentu dia tidak dapat mengenalnya. Mereka saling mengamati, dan Hui ing melihat betapa kakaknya ini telah menjadi seorang pemuda yang tinggi besar dan gagah. Engkau juga, Koko. Kalau tadi tidak melihat matamu yang sama sekali tidak berubah, masih seperti dulu, tentu aku tidak akan mengenalmu. Tadi aku ragu-ragu. Wah, engkau telah menjadi seorang yang sakti, Koko. Aku girang dan bangga sekali gadis itu memandang penuh kagum. Hui ing moi, kenapa engkau dikeroyok orang-orang tadi? Bukankah mereka itu orang-orang Tokco Apang? Benar, Koko. Merta itu orang-orang Tokco Apang. Mereka selalu mengganas di daerah ini dan sudah berulang kali aku bentrok dengan mereka. Akan tetapi mereka itu lihai-lihai sehingga ibu sering melarangku untuk bentrok dengan mereka. Bagaimana dengan ibu? Ia baik-baik saja, dan seringkali membicarakan engkau, Koko. Ibu tentu girang sekali melihat engkau pulang telah menjadi seorang yang sakti. Melihat engkau merobohkan tujuh orang Tokco Apang tadi, sungguh mengagumkan sekali. Kalau Tokco Apang mengganas di sini, mengapa Tian San Pang mendiamkannya saja? Aih, engkau tidak tahu, Koko. Tian San Pang yang dipimpin oleh pengkhianat Ban Koan bersahabat dengan Tokco Apang, bahkan melakukan kejahatan memeras penduduk bersama-sama. Chin Po mengepal tinjunya dan memandang ke arah lereng Tian San, si keparat Ban Koan. Aku akan naik ke Tian San Pang untuk menghajarnya. Nanti dulu, Koko. Sebaiknya kalau Koko pulang dulu menemui ibu. Ibu sudah rindu sekali kepadamu. Marilah, Koko, kita pulang dulu dan membicarakan tentang Tian San Pang dengan ibu. Kini Hui Ing tidak ragu-ragu lagi, memegang dan menggandeng tangan Chin Po diajaknya menuju ke dusun Bichiu. Chin Po menurut saja. Masih banyak waktu untuk naik ke Tian San dan mengunjungi Tian San Pang. Dalam perjalanan ini Hui Ing bercerita banyak tentang ibunya. Betapa ibunya kini lebih banyak berdoa dan bersama di memperdalam keagamaan walaupun tidak menjadi seorang nikau. Dan ia mendesak dengan hujan pertanyaan tentang pengalaman Chin Po semenjak mereka saling berpisah. Nanti saja ku ceritakan di depan ibu, kata Chin Po. Aku ingin mendengar dulu, apakah Hengka selama ini belajar silat kepada kakek botak yang berjuluk Pet Jiu Pak Sian itu? Benar, aku belajar ilmu darinya selama lima tahun. Dan selanjutnya, engkau belajar dari mana lagi, Koko? Ilmu silatmu demikian hebat, dengan tangan kosong mampu merobohkan tujuh orang Tok Co Apang tadi dengan demikian mudahnya. Aku masih mempelajari ilmu selama tiga tahun kepada Nam San Sian Jin. Wah, Nam San Sian Jin. Aku mendengar dari nenek bahwa Nam San Sian Jin adalah Datuk Selatan, sama seperti Pet Jiu Pak Sian yang Datuk Utara itu. Jadi engkau murid dari dua orang Datuk Sakti. Gadis itu memandang dengan kagum dan Chin Po yang menoleh kepadanya harus mengakui kecantikan adiknya itu. Sepasang matu itu seperti matu burung heng, demikian jernih dan tajam. Dan mulut itu sungguh manis, terhias lesung pipit di sebelah kiri. Dan engkau, adikku, bagaimana dengan latihanmu? Kulihat engkau memainkan Tian San Kiam Sud dengan cukup baik tadi. Aih, memalukan. Aku sama sekali tidak berdaya menghadapi tujuh orang Tok Co Apang tadi. Kalau engkau tidak segera datang, aku tentu sudah celaka di tangan mereka. Engkau mampu menandingi tujuh orang dari mereka yang mengeroyokmu, itu sudah cukup baik, Imoy. Tidak, aku minta engkau mengajariku ilmu-ilmu yang lebih tinggi, Koko. Chin Po tersenyum melihat gadis itu masih manja seperti dulu. Mereka lalu berjalan cepat dan agaknya hui ing hendak memamerkan ilmu berlari cepatnya kepada kakaknya. Ia lalu mengerahkan tenaga dan berlari seperti terbang menuju ke dusun Bichiu. Ia tidak melihat kakaknya berlari cepat, akan tetapi sungguh aneh setiap kali ia menengok, kakaknya itu tetap berada di sebelahnya, tak pernah tertinggal selangkah pun. Hal ini tidak mengherankan karena Chin Po telah menggunakan ilmu meringankan tubuh Chuan Beng Hoi, terbang menembus angin, sehingga kalau dia menghendaki, pentu hui ing yang tertinggal jauh. Akan tetapi Chin Po tidak mau melakukan ini dan hanya mengimbangi kecepatan lari gadis itu dan selalu berada di sampingnya. Ketika akhirnya mereka tiba di dusun Bichiu, hui ing sudah bermandikan keringatnya sendiri sedang Chin Po tidak apa-apa. Dengan agak terengah hui ing tersenyum memandang kakaknya, dan kekagumannya bertambah besar. Tahulah ia bahwa kakaknya tadi mengalah dan sengaja tidak mau mendahului, buktinya untuk membarenginya tadi, kakaknya sama sekali tidak mengerahkan tenaga, berkeringat pun tidak, padahal ia sampai terengah-engah kewalahan. Larimu seperti terbang saja, Imoy. Wah, dibandingkan denganmu, bukan apa-apa, Koko. Engkau seperti tidak berlari saja, berkeringat pun tidak, kata hui ing sambil mengusat keringatnya dengan satu tangan. Wajahnya berubah menjadi segar kemerahan karena berlari itu sehingga nampak lebih cantik jelita seperti sekuntum bunga tersiram mbun pagi. Matahari telah naik tinggi ketika mereka tiba di depan kuil ban hoksi. Hui ing langsung saja masuk sambil berteriak-teriak memanggil ibunya dan neneknya, tidak memperdulikan para nikau yang berada di situ. Chinpo tidak berani sembarangan memasuki kuil untuk para pendeta wanita itu dan menanti di luar. Ketika dia melihat ibunya dan nenek gurunya keluar bergegas, dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan mereka. Chinpo seru sang bilih dan hatinya tergetar melihat pemuda tinggi besar yang tampan itu berlutut di depan kakinya. Teringat ia betapa ia telah mengandung anak selama sembilan bulan dan menyusuinya selama setahun lebih. Matanya bersinar lembut dan ada air mata bergantung di pelupuknya. Ibu, ibu baik-baik saja, bukan kata Chinpo sambil memberi hormat. Berdirilah, Chinpo, biarkan aku melihatmu kata ibu ini dengan suara bergembira sekali. Chinpo bangkit berdiri di depan ibunya dan sang bilih harus berdongak untuk memandang wajah putranya yang sekepala lebih tinggi darinya itu. Kau, kau sudah dewasa, katanya, akan tetapi tiba-tiba saja sinar metu yang lembut tadi kini berubah mengeras. Ia teringat betapa pemuda yang berdiri di depannya ini adalah hasil perkosaan orang terhadap dirinya. Seketika kebencian yang dulu sering mengusik hatinya itu muncul kembali ke permukaan. Chinpo, sudahkah kau laksanakan tugasmu seperti ku pesankan dulu? Chinpo terkejut, tak menyangka akan ditanyakan hal itu. Dia menggeleng kepalanya. Belum, ibu. Aku baru saja berhenti belajar dan akan pulang lebih dulu menemui ibu. Setelah itu, apapun yang ibu perintahkan akan kulaksanakan. Marilah masuk dulu, Chinpo. Kita bicara di dalam kata Lawin Nikow yang sudah mengetahui semuanya dari cerita Bili, dan maklum dalam hatinya bahwa kalau teringat masa lalu, Bili agaknya merasa benci kepada anaknya sendiri itu. Mereka semua lalu masuk dan Huying berkata dengan girangnya kepada ibunya, Wah, ibu. Koko sekarang telah menjadi seorang yang sakti. Tadi, dialah yang menolongku ketika aku dikeroyok oleh tujuh orang tokcoapang. Huying. Bukankah sudah kularang kepadamu untuk berkelahi dengan mereka celabili? Sudahlah, kata Lawin Nikow. Biarkan sekarang Chinpo menceritakan semua pengalamannya selama delapan tahun lebih meninggalkan kita. Bili mengangguk. Nah, ceritakanlah pengalamanmu, Chinpo. Engkau berguru kepada Pat Jiu Pak Sian, bukan? Chinpo lalu menceritakan semua pengalamannya ketika dia menjadi murid Pat Jiu Pak Sian selama lima tahun. Akan tetapi suhu Pak Sian menyuruh aku menjadi perwira kahitan. Ketika aku melihat regu serdadu yang kupimpin itu merampok dan memperkosa, aku menjadi marah dan membunuhi mereka. Maka aku lalu takut untuk kembali karena tentu akan dihukum sebagai pemberontak, dan aku melarikan diri. Hem, baik engkau melarikan diri, aku tidak akan senang mendengar engkau menjadi seorang perwira kahitan, kata ibunya dengan alis berkerut. Chinpo melanjutkan kisahnya, betapa dia bertemu dengan si Tiantok Ong dan muridnya yang bernama Kamsong Kui. Guru dan murid ini menangkapi anak-anak kecil untuk dipakai latihan ilmu sesat. Dia mencegah mereka dan malah tertawan oleh si Tiantok Ong. Aku akan dibunuhnya dan diambil sam-sam tulang dan darahku. Aku nyaris tewas di tangan si Tiantok Ong, akan tetapi pada saat itu muncul Nam San Sian Jin yang menyelamatkan aku. Omi Tauhut. Orang yang baik tentu akan berada dalam lindungan Tiant. Nam San Sian Jin adalah datuk dunia selatan, kata nenek ini. Biarpun dia sendiri bukan seorang tokoh persilatan, namun Lawen Niko banyak mengetahui tentang dunia persilatan dan para tokoh besarnya. Nam San Sian Jin berhasil menggertak si Tiantok Ong sehingga dia mau melepaskan aku. Aku ikut dengan Nam San Sian Jin dan diambil murid olehnya selama tiga tahun. Diam-diam Bili merasa girang sekali. Anaknya telah menjadi murid dua orang datuk besar, tentu akan tercapai cita-citanya membalas dendam kepada musuh besarnya. Pada suatu hari aku didesak oleh seorang murid suhu yang mengajak aku berlatih. Mula-mula dia yang lebih lama menjadi murid suhu menghajarku jatuh bangun karena ilmuku masih kalah matang. Akan tetapi aku menggunakan ilmu dari suhu paksian dan aku berhasil membuat dia jatuh bangun. Aku diingatkan suci bahwa suhu tentu akan menghukumku kalau mendengar betapa aku mengalahkan suhanku itu dengan ilmu lain, maka aku menjadi ketakutan dan melarikan diri lagi. Dia tidak mau banyak bercerita tentang Soe Mei Ling, sumuinya yang amat baik kepadanya sehingga ketika ia pergi atas anjuran sucinya, ia diberi uang dan kalung, yang kalungnya sampai sekarang masih dipakai di leharnya. Hem, engkau selalu menjadi pelarian, Koko. Kasihan benar, kata Hui Ing sambil memandang wajah kakaknya. Lalu bagaimana, Koko? Aku melarikan diri, maksudku hendak kembali ke wilayah Sang, akan tetapi aku tersesat jalan memasuki daerah Hui Yeh. Pada suatu hari aku dihadang puluhan orang perampok, aku dikeroyok dan mereka menggunakan senjata jaring. Aku melawan mati-matian dan muncul Tung Hai Moong dan muridnya yang menolong dan membantuku membasmi para perampok. Omi Tohut, luar biasa sekali pengalamanmu, Chin Po, kata Lawin Nikou. Dalam waktu delapan tahun ini, engkau sudah bertemu dengan Pat Jiu Pak Sian, Datuk Utara, lalu si Tian Tok Ong Datuk Barat, dan Nam San Sian Jin untuk selatan, kemudian terakhir bertemu dengan Tung Hai Moong Datuk Timur. Bukan main. Lalu bagaimana, Koko? Datuk Timur itu menolongmu. Baik benar dia. Ekornya yang tidak baik, Imoy. Setelah membantuku membasmi perampok, dia lalu hendak menjodohkan aku dengan putrinya. Aku tidak mau dan dia memaksaku. Kami berkelahi dan aku kalah, tertawan. Untung aku kemudian dibebaskan oleh putrinya dan dapat melarikan diri, lalu menuju ke sini. Putrinya itu kau tolak dan ia masih menolongmu dan membebaskanmu. Ah, baik sekali hatinya seru Kuan Hui Ing memuji. Memang, baik sekali hatinya, kata Chin Po mengenang, dengan suara sungguh-sungguh. Ia begitu baik, kenapa engkau menolaknya, Koko? Apakah ia cantik? Cantik juga. Cantik mana dibandingkan aku? Ah, masih cantik engkau, Inmoy Chin Po tersenyum. Kalau ia cantik dan begitu baik, kenapa engkau tidak mau dijodohkan dengannya, Koko? Eh, Inmoy, aku pergi meninggalkan rumah untuk mempelajari ilmu, bukan untuk mencari jodoh. Bagaimana di luar pengetahuan ibu aku berani berjodoh dengan seorang gadis? Dia bicara benar, kata Sang Bilili. Dia memang tidak boleh menikah dulu, masih banyak tugas menantinya, dan dia harus melaksanakan dulu tugas itu. Oh, ya. Lebih dulu memberi hajaran kepada pengkhianat Ban Koan dan membersihkan Tian San Pang, lalu membasmi Tok Coa Pang, bukan kata Hui Ing benar, ibu, kata Chin Po. Tian San Pang harus dibersihkan dan pengkhianat Ban Koan itu perlu diberi hajaran. Juga Tok Coa Pang yang telah mengakibatkan kematian kakek guru Tiong Gi Chin Jin dan banyak murid Tian San Pang harus dibasmi. Bilili bersikap sungguh-sungguh, memandang kepada putranya dan berkata dengan tegas. Chin Po, sudah lupakah engkau akan pesanku dulu itu? Lebih dulu setelah engkau memiliki kepandayan, engkau harus membalas atas kematian ayahmu. Aku tidak pernah melupakan hal itu, ibu, masih ingat nama pembunuh ayahmu itu. Masih, nama julukannya Hek Siaw Siaw Chai, bukan? Dan masih ingat engkau, siapa dia, dari kelompok mana? Dia adalah seorang di antara Wong Hong Goliong, lima naga sungai kuning. Bagus, nah engkau harus lebih dulu pergi mencarinya di sepanjang sungai kuning. Setelah berhasil membunuhnya, barulah kita bicarakan tentang Tian San Pang dan Tok Coa Pang. Eh, eh, apa artinya ini ibu tiba-tiba huiing bertanya, kepada Bilili. Setiap kali aku bertanya tentang ayah, ibu tidak mau, memberitahu. Sekarang, baru aku tahu bahwa mendiang ayah dibunuh orang dan ibu minta kepada Koko, untuk membalasnya. Kenapa ibu tidak pernah menceritakan kepadaku? Bilili memandang kepada Lawen Niko, dan seolah bertanya. Niko tua ini hanya berkata lirih, Omi Tohut dan ia memberi isyarat dengan anggukan kepala. Lalu Niko itu yang berkata lembut kepada huiing-huiing, kini setelah Chin Po pulang dan engkau sudah cukup dewasa, tibalah saatnya untuk kau ketahui rahasia tentang dirimu yang selama ini kami tutupi. Ketahuilah, anak yang baik, sebetulnya engkau bukanlah putri kandung dari ibumu ini. Huiing terbelalak dan wajahnya menjadi pucat. Apa, bagaimana katanya gagap? Bilili mendekati dan merangkul huiing biarpun benar demikian, aku amat sayang kepadamu, huiing kuanggap engkau putriku sendiri karena sejak kecil engkau ku rawat, dan engkau minum air susu dari dadaku. Aku yang membesarkanmu. Akan tetapi sesungguhnya memang engkau bukan anak kandungku. Engkau adalah anak kandung dari suhu Tiong Gichinjin. Ah demikian kaget dan heran rasa hati huiing, sehingga ia tidak dapat berkata-kata sambil tetap dirangkul oleh Bilili. Chinpo juga merasa kaget dan heran, lalu dia berkata, Kini baru aku mengerti mengapa ibu hanya menyuruh aku yang memakai pakaian berkabung, akan tetapi ingmoi tidak. Kiranya ingmoi bukan adik kandungku dan ia putri mendiang sukong Tiong Gichinjin. Dan ibu kandungku siapa, ibu? Di mana ia sekarang tanya huiing dengan suara gemetar. Bilili merangkul gadis itu dengan kasih sayang, ibu kandungmu meninggal ketika melahirkanmu, huiing terisak dalam rangkulan Bilili. Sebulan sebelum engkau lahir, Tian San Pang diserang oleh orang-orang Tok Choa Pang dan dalam pertempuran itu, ibu kandungmu terkena senjata rahasia. Ia menjadi sakit-sakitan dan ketika melahirkanmu, ia meninggal. Akan tetapi engkau selamat dan selanjutnya, ayahmu, yaitu mendiang suhu menyerahkan engkau kepadaku untuk ku rawat. Ketika itu Chin Po baru berusia setahun. Huiing nampak marah sekali. Ah, jadi ayah dan ibu kandungku semua mati di tangan orang-orang Tok Choa Pang. Aku harus menuntut balas. Bersabarlah, Huiing mereka itu liai sekali. Tunggulah sampai Chin Po menuntut balas kematian ayahnya, setelah itu baru kita akan membantunya membasmi Tok Choa Pang dan membersihkan Tian San Pang, kata Bilili membujuk. Ibu benar, Imoy. Akulah kelak yang akan membalaskan kematian orang tua kandungmu. Ah, siapa kira bahwa kita bukanlah saudara kandung. Begitu banyak rahasia menyelimuti kehidupan kita. Ibu, masih ada satu hal lagi yang ingin sekali ku ketahui. Siapakah nama mendiang ayah kandungku? Bilili menghela nafas panjang. Itu memang ku rahasiakan, Chin Po. Tunggu, kalau kelak engkau sudah berhasil membunuh musuh besar kita, baru akan ku beritahu kepadamu siapa namanya. Chin Po mengerutkan alisnya. Ibu bermargasang, kenapa aku juga bermargasang? Tidak mungkin ayah kandungku bermargasang. Karena nama ayahmu masih ku rahasiakan, maka untuk sementara engkau ku beri nama margaku. Tidak usah banyak bertanya, lakukan balas dendam itu dan engkau kelak akan mengetahui semuanya. Sejak tadi Lawen Niko hanya mendengarkan saja dan kadangnya menghela nafas, menyebut nama Buddha dan menggeleng kepala. Kini Hwiing menangis dalam rangkulan Bilili. Kalau begitu aku sudah yatim piatu. Ah, ayah dan ibu kandungku telah mati, aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Gadis itu menangis sedih. Hush, engkau masih mempunyai aku. Bukankah selama ini aku telah menjadi pengganti ibumu yang menyayangimu? Dan engkau masih mempunyai kakak seperti aku, Imoy? Jangan berduka. Omi Tohut, akulah menjadi anggauta keluarga satu-satunya bagimu, Hwiing karena aku adalah adik kandung ayahmu. Nenek Hwiing kini merangkul orang yang biasanya disebut nenek akan tetapi ternyata adalah bibinya itu. Setelah bermalam di dalam kubil itu selama tiga hari, pada hari keempatnya Chinpo berpamit dari ibunya, nenek gurunya dan juga dari Hwiing untuk mulai dengan tugasnya, yaitu mencari musuh besar pembunuh ayahnya yang berjuluk Hek Siao Siu Chai, sastrawan suling hitam. Hwiing mengantarkan Chinpo sampai di luar dusun Bichiu. Setelah tiba di luar dusun, Chinpo berkata, Sudahlah Imoy, sampai di sini saja engkau mengantarku. Kembalilah dan aku pesan kepadamu, ingat baik-baik. Jangan sekali-kali engkau mencoba untuk seorang diri membalas dendam kematian ayah dan ibu kandungmu. Tunggu sampai aku kembali. Mereka itu jahat dan berbahaya sekali dan engkau bukanlah lawannya, Imoy. Hwiing sudah dapat memulihkan keadaan hatinya yang terguncang mendengarkan riwayatnya itu. Kini ia memandang wajah pemuda itu dengan sinar metu, tajam. Pemuda itu bukan kakak kandungnya, bukan apa-apanya, melainkan orang lain. Semenjak ia mengetahui bahwa Chinpo orang lain, terjadi perubahan di dalam hatinya. Kini ia memandang Chinpo dengan sinar metu yang lain. Perasaan kagumnya, sayangnya tidak lagi kagum dan sayang seorang adik kepada kakaknya, melainkan kagum dan sayang seorang gadis dewasa terhadap seorang pemuda. Perubahan ini mengguncangkan perasaannya, membingungkannya sehingga ketika mereka hendak berpisah itu, ada perasaan sedih di hati gadis itu. Selamat jalan, koko, akhirnya ia berkata. Dan jangan engkau melupakan aku. Airh, engkau ini aneh-aneh, Imoy. Bagaimana mungkin aku dapat melupakanmu? Nah, selamat tinggal dan jaga ibu baik-baik. Selamat jalan, jaga dirimu baik-baik, koko. Chinpo pergi, setelah agak jauh membalikan tubuhnya. Gadis itu masih berdiri di sana memandangnya. Dia melambaikan tangannya, dibalas oleh lambayan tangan Hui Ing, akan tetapi jaraknya terlampau jauh kini bagi Chinpo untuk dapat melihat betapa butir-butir air mata menuruni kedua pipi gadis itu. Chinpo sama sekali tidak tahu bahwa kemenangannya atas tujuh orang Tokco Apang ketika dia membantu Hui Ing menjadi perhatian Tokco Apang. Perkumpulan Tokco Apang adalah perkumputan susat yang tidak segan melakukan segala macam kejahatan. Perkumpulan ini didirikan oleh dua orang kakak beradik Si Coa. Nama mereka tidak dikenal dan orang hanya mengenal mereka sebagai Coa Takui, iblis besar ular, sebagai ketua dan Coa Siao Kui, iblis kecil ular, sebagai wakil ketua. Si mereka memang dapat diartikan ular. Mereka berdua memiliki ilmu silat yang tinggi, terutama sekali ahli dalam urusan ular dan penggunaan racun ular. Mereka dahulunya memang pernah menjadi pawang ular dan berdagang ular-ular berbisa, yang bisanya banyak dibutuhkan untuk pengobatan dan dagingnya dimakan sebagai makanan penguat tubuh. Setelah mendirikan perkumpulan, mereka memberi nama perkumpulan mereka Tokco Apang, perkumpulan ular berbisa. Yang terkenal dengan Tokco Apang adalah karena mereka semua mengenakan baju yang kebal senjata, dan mereka itu rata-rata pandai silat, dan pandai memergunakan bisa ular yang mereka oleskan pada senjata rahasia dan senjata golok mereka sehingga sekali saja lawan tergores senjata mereka, lawan itu akan mengalami keracunan bisa ular yang amat berbahaya. Karena sifatnya yang jahat, maka perkumpulan Tokco Apang ini terkenal di dunia persilatan sebagai perkumpulan sesat, dan semua perkumpulan para pendekar yang termasuk polongan putih tidak mau bergaul dengan mereka. Bahkan para pendekar memusuhi mereka. Oleh karena itu, ketika Ban Koan yang mengobati Coa Siao Kwe yang terluka, membuka pintu untuk melakukan hubungan. Uluran tangan Ban Koan ini disambut dengan gembira oleh Coa Takwui. Mereka lalu bersekutu dan persekutuan ini berhasil merebut kekuasaan atas Tian San Pang sehingga kini Tian San Pang diketuai oleh Ban Koan yang telah menjadi tokoh Tokco Apang. Melalui Tian San Pang, Coa Takwui hendak memperluas pengaruhnya ke dunia Kang Ong. Coa Takwui dan adiknya, Coa Siao Kwe masih murid keponakan dari si Tian Tok Ong, dan tentu saja mereka itu mempunyai hubungan dengan si Tian Tok Ong yang bekerja untuk pemerintah kerajaan H.O.U Hon. Melalui Tokco Apang, mereka itu hendak mempengaruhi golongan Kang Ong agar kelak mau membantu H.O.U Hon yang berambisi untuk menalukan kerajaan Sang. Demikianlah, Tokco Apang dan Tian San Pang telah menjadi sekutu dan merupakan jaringan luar demi kepentingan kerajaan H.O.U Hon yang berkedudukan di Sansi. Mereka merupakan jaringan metu-metu yang bertugas memujuk para orang di dunia Kang Ong untuk memusuhi kerajaan Sang, dan juga bertugas untuk membuat kacau dalam daerah kerajaan Sang dengan berbagai kejahatan. Setelah Chin Po mengalahkan tujuh orang Tokco Apang, segera orang-orang itu melapor kepada ketua mereka betapa muncul seorang pemuda yang amat liai, yang mengalahkan mereka bertujuh dengan tangan kosong belaka. Tentu saja hal ini menjadi perhatian para pimpinan dan mereka memasang metu-metu sehingga akhirnya Ban Koan yang ikut pula mengambil bagian dalam penyelidikan ini tahu bahwa pemuda yang amat lihai itu bukan lain adalah Chin Po yang dulu bersama Pat Jiyu Pak Sian pernah datang dan menghajarnya. Mendengar bahwa pemuda lihai itu adalah murid Pat Jiyu Pak Sian, Choa Takui dan Choa Siao Kwei segera mengajak Ban Koan untuk menghadap si Tian Tok Ong yang kebetulan sedang datang berkunjung ke Tokco Apang. Si Tian Tok Ong memang seringkali datang berkunjung untuk mengadakan hubungan dengan dua orang murid keponakannya itu dan melihat perkembangan jaringan metu-metu yang telah dipasang di wilayah kerajaan sang melalui perkumpulan Tian Sanpang yang dikenal sebagai perkumpulan orang gagah oleh dunia Kang Ong. Baru sekali ini Ban Koan bertemu dengan si Tian Tok Ong. Dia memberi hormat dengan kagum sekali melihat seorang kakek yang berusia 60 tahun lebih, bertubuh tinggi besar seperti raksasa, bermuka hitam menyeramkan dan kepalanya bersorban. Ban Koan sendiri kini telah menjadi seorang yang usianya sudah 40 tahun lebih, tubuhnya kini menjadi agak gendut dan metunya menjadi semakin sipit. Dia telah menikah dengan seorang murid Tian Sanpang sendiri, akan tetapi sampai sekarang belum juga mempunyai keturunan. Karena itu, maka dia mengambil dua orang selir yang masing-masing memberikan seorang putra dan seorang putri kepadanya, yang kini telah berusia sekitar 10 tahun. Coa Takui juga seorang yang bertubuh tinggi besar, usianya sebaya dengan Ban Koan, wajahnya seperti seekor singa, penuh berwok di seputar wajahnya, membuat wajah itu nampak menyeramkan. Adapun Coa Siao Kwei bertubuh tinggi kurus, amat berbeda dengan kakaknya, karena Coa Siao Kwei berwajah bersih tanpa kunis tanpa jengkut. Setelah menerima mereka bertiga, dengan tenang si Tian Tok Ong mendengarkan laporan Coa Takui. Supek, di Tian San ini telah muncul seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan agaknya dia merupakan ancaman bagi kita, karena menurut kerangan Ban Koan, pemuda itu adalah murid Pat Jiu Pak Sian. Hem, betulkah tanya si Tian Tok Ong dengan sikapnya yang acuh sambil menoleh kepada Ban Koan? Betul, lociampua, saya mengenal betul anak itu yang berkunjung kepada ibunya di kuil Ban Hok Si. Dia dahulu tinggal pula di Tian San Pang karena ibunya adalah sumoy saya sendiri. Hem, berapa usianya sekitar 19 tahun? Datuk Barat itu tertarik. Nanti dulu, murid Pat Jiu Pak Sian, usianya 19 tahun, tubuhnya tinggi besar? Kira-kira 3-4 tahun yang lalu, hem, ya, mungkin sekali dia. Tepat sekali, tubuhnya tinggi besar, dan namanya Chin Po, Sang Chin Po, kata Ban Koan yang tentu saja mengetahui bahwa Chin Po adalah anaknya sendiri. Bagus. Aku amat membutuhkan pemuda itu. Kita atur supaya dapat menangkap dia si Tian Tok Ong lalu memberi perintah dan petunjuk kepada dua orang murid keponakannya dan Ban Koan. Siasat lalu diatur dan segala gerak gerik dari mereka yang tinggal di Ban Hok Si telah diamat amati oleh orang-orang Tok Coapang. Karena itu, kepergian Chin Po tentu saja juga diketahui, bahkan ketika Hui Ing mengantar Chin Po sampai keluar dusun, para metu-metu itu pun melihatnya. Ketika bayangan Chin Po sudah tidak nampak lagi, barulah Hui Ing membalikan tubuhnya dan hendak kembali ke kuil, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat lima orang telah berdiri di belakangnya. Dan seorang di antara mereka adalah Ban Koan yang masih dikenalnya biarpun sudah bertahun-tahun ia tidak melihat orang itu. Ia memandang kepada orang itu dengan metu bersinar penuh kemarahan. Inilah orangnya yang mengkhianati ketua Tian San Pang, mengkhianati ayah kandungnya dan bahkan karena orang ini bersekutu dengan Tok Coapang maka ayah dan ibu kandungnya sampai tewas. Inilah musuh besarnya. Ban Koan tersenyum ramah memandang kepada Hui Ing, eh, engkau Hui Ing, bukan? Engkau yang dirawat oleh Subway Billy. Lupakah engkau kepada aku, eh Hui Ing? Aku adalah sepetmu sendiri, Ban Koan. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah pengkhianat busuk dari Tian San Pang. Engkau yang telah menjual Tian San Pang kepada orang-orang jahat. Engkau mengkhianati ketua Tian San Pang, mengkhianati guru sendiri dan membunuh banyak anggauta Tian San Pang. Engkau adalah manusia yang licik dan busuk. Setelah berkata demikian, mengingat bahwa orang ini yang mengakibatkan kematian ayah dan ibu kandungnya, Hui Ing sudah mencabut pedangnya dan menyerang kalang kabut menggunakan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaganya. Ban Koan terkejut, tidak mengira gadis itu akan sedemikian marahnya dan menyerangnya. Dia menduga bahwa gadis ini tentu telah mengetahui rahasia tentang dirinya, bahwa ia bukan putri kandung Beli melainkan putri kandung Mendi yang tiong di cinjin maka menuduhnya seperti itu. Ia cepat mengelak dan herloncatan ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari serangan Hui Ing, bahkan lalu menghunus pedangnya untuk membuat perlawanan. Biarpun dalam hal ilmu pedang Tian San Kiam Sud dia lebih matang dari kemahiran Hui Ing, akan tetapi karena gadis itu hendak membalas dendam dan nekat sekali sehingga serangan-serangannya amat berbahaya. Ban Koan lalu memberi isyarat kepada empat orang kawannya dari Tok Coapang untuk mengeroyok. Di keroyok lima, tentu saja Hui Ing terdesak hebat. Baru melawan Ban Koan saja, kalau orang itu menghendaki kematiannya, tentu ia akan kalah. Selain ilmu pedangnya kalah matang, juga Ban Koan telah mempelajari ilmu dari Tok Coapang bahkan telah mengenakan baju kebal di bawah bajunya yang biasa. Kini, di keroyok lima sebentar saja Hui Ing terdesak hebat. Kemudian, saat ia terdesak itu, sebuah totokan tangan Ban Koan mengenai pundaknya dan ia pun roboh lemas. Ban Koan menyuruh seorang kawannya untuk cepat memanggul tubuh yang lemas itu dan mereka pergi dengan cepat. Sementara itu, Chin Po yang berangkat meninggalkan Tian San, hendak memulai dengan tugasnya mencari musuh besarnya, baru berjalan kira-kira empat li jauhnya, tiba-tiba ada seorang mendahuluinya dan menghadang perjalanannya. Berhenti dulu. Engkau yang bernama Sang Chin Po, bukan? Chin Po merasa heran karena dia tidak mengenal orang kurus yang gerakannya gesit itu. Benar, aku bernama Sang Chin Po. Siapa engkau dan ada urusan apakah menghadangku? Sang Chin Po, kalau engkau tidak ingin melihat gadis yang bernama Hui Ing itu tewas, kau ikut silah aku. Orang itu lalu berlari dengan cepat, kembali ke arah Tian San. Tentu saja Chin Po menjadi terkejut sekali. Biarpun orang itu larinya cepat sekali, dengan beberapa lompatan saja dia sudah dapat menyusulnya dan tangannya mencengkeram marah pundak orang itu. Si kurus itu hendak mengelak, akan tetapi sia-sia saja. Pundaknya sudah kena dicengkeram oleh Chin Po dan dia mengeluh kesakitan. Hayo katakan, apa artinya ini bentak Chin Po? Ampun, aku hanya disuruh menjadi penunjuk jalan agar engkau dapat menemukan gadis bernama Hui Ing yang telah ditawan. Chin Po terkejut. Kalau begitu cepat bawa aku ke sana. Orang itu dilepaskan dan orang itu berlari secepatnya menuju ke sebuah hutan di kaki gunung Tian San. Chin Po, dengan hati gelisah, mengikuti di belakangnya. Setelah tiba di tengah hutan yang lebat, orang itu menyusup ke dalam semak belukar dan berkata, Sudah sampai. Chin Po tidak memperdulikannya lagi karena perhatiannya tertuju kepada Hui Ing yang dia lihat terbelenggu pada sebatang pohon. Hui Ing teriaknya. Koko, jangan mendekat, engkau nanti terjebak. Orang-orang Tok Joab Pang bersekongkol dengan bangkoan menawan aku. Hui Ing berteriak-teriak ketika melihat munculnya Chin Po. Akan tetapi Chin Po tidak takut dan dia melangkah maju. Tiba-tiba dari balik pohon besar itu muncul dua orang dan tentu saja dia terkejut sekali karena melihat bahwa dua orang itu bukan lain adalah si Tian Tok Ong dan muridnya yang bernama Kam Song Kui. Dari arah belakangnya terdengar gerakan orang dan ketika menengok, ternyata dia telah dikepung oleh belasan orang Anggauta Tok Joab Pang. Si Tian Tok Ong, apa artinya ini bentak Chin Po marah? Si Tian Tok Ong bergelak-gelak. Hahaha, akhirnya engkau muncul juga. Tahulah Chin Po bahwa Hui Ing ditawan hanya untuk memancing dia datang, maka teriaknya, si Tian Tok Ong, bebaskan Hui Ing ia tidak bersalah apa-apa, jangan ganggu ia. Suhu, jangan bebaskan. Aku menginginkan gadis itu tiba-tiba Kam Song Kui yang tampan dan berpakaian amewah itu berkata. Mendengar ini, si Tian Tok Ong tertawa lagi. Hahaha, memang sudah tiba waktunya engkau mengambil istri dan kalau engkau menyukai gadis itu, baik sekali. Chin Po menjadi khawatir bukan main, dan Hui Ing berteriak, aku tidak sudi menjadi istrimu, keparat busuk. Si Tian Tok Ong, engkau seorang datuk dari barat yang terkenal, mengapa tidak malu melakukan perbuatan yang pengecut, menghina orang-orang muda? Kalau engkau tidak membebaskan Hui Ing, aku akan melawanmu. Biarkan aku menghajar dan menangkap orang kurang ajar ini untukmu, suhu kata Kam Song Kui sambil mencabut sulingnya yang seperti perak. Suling terbuat dari baja yang baik berwarna hitam, akan tetapi disepuh perak sehingga nampak putih mengkilap. Karena sulingnya menggunakan julukan yang gagah, yaitu Kang Xiao Tai Hiap, pendekar besar suling baja. Si Tian Tok Ong teringat bahwa pemuda ini adalah murid Pat Jiu Pak Sian dan pernah ditolong oleh Nam San Sian Jin, maka dia khawatir kalau-kalau muridnya tidak akan mampu menang. Maka dia memberi isyarat kepada murid-murid keponakannya, yaitu Choa Takui dan Choa Xiao Kui, para pimpinan Tok Choa Pang untuk membantu. Kedua orang pimpinan Tok Choa Pang ini segera menghunus golok masing-masing dan bersama Kam Song Kui, mereka sudah mengepung Chin Po. Pemuda ini tidak membawa senjata, maka dia pun cepat menyambar sebuah ranting kayu dari pohon di dekatnya. Ranting sepanjang lengannya inilah yang menjadi senjatanya. Ketika tiga orang lawannya menyerangnya, dia pun memutar rantingnya, bersilat dengan ilmu Tiam Hyatung, tongkat penotok darah, dan menggunakan ginkangnya bergerak cepat mengirim totokan ke arah tiga orang itu. Tiga orang lawannya cepat menangkis dan mengelak, lalu mereka pun membalas dengan serangan senjata mereka. Namun, Chin Po memiliki gerakan jauh lebih cepat dan ringan dibandingkan mereka, maka dia mampu mengelak dari sambaran senjata mereka dan balas menyerang dengan cepatnya. Si Tian Tok Ong memandang kagum. Pemuda itu ternyata benar seperti dugaannya, telah mempelajari ilmu-ilmu dari Nam San Sian Jin pula. Dia mengenal Tiam Hyatung itu. Dengan menggabungkan ilmu yang dipelajarinya dari Pets Jiu Pak Sian dan Nam San Sian Jin, pemuda itu dapat bergerak dengan lincah dan hebat. Muridnya dan dua orang murid keponakannya akan sukar mendapatkan kemenangan kecuali kalau mereka menggunakan senjata maut beracun. Dia tidak ingin melihat pemuda itu tewas, karena dah membutuhkannya untuk diambil darah dan sum-sumnya untuk menyempurnakan ilmunya. Melihat muridnya dan kedua orang murid keponakan itu belum juga mampu mendesak Chin Po, kakek ini lalu meloncat ke depan, berhadapan dengan Chin Po. Melihat ini, Chin Po menggerakkan rantingnya untuk menotok, akan tetapi tiba-tiba si Tiantok Ong menudingkan telunjuknya kepada Chin Po, matanya memandang dengan sinar aneh dan terdengar dia membentak. Orang muda, berlututlah. Dalam suara itu terkandung kekuatan sihir yang hebat. Dan Chin Po tiba-tiba merasa ada dorongan kuat untuk menjatuhkan diri berlutut. Dia mencoba melawannya dan menolak dorongan keinginan ini sehingga dia terhuyung. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh si Tiantok Ong tangannya yang dapat mulur panjang untuk mencengkeram pundak Chin Po dan seketika Chin Po menjadi lemas dan roboh. Cengkeraman kakek itu mengandung racun dalam kuku-kukunya, racun yang membuat lawan menjadi lemas tak berdaya lagi, seperti racun pembius. Tua bangka tak tahu malu. Beraninya mengeroyok huiing yang masih terbelanggu di pohon itu memaki-maki ketika melihat Chin Po tertawan pula. Kamsong Kui sudah cepat membelanggu kaki tangan Chin Po dan diikat pula di pohon dekat pohon di mana huiing diikat. Keduanya kini terikat di pohon, tak berdaya. Ternyata pengaruh racun yang membuat lemas itu hanya sebentar, dan Chin Po sudah dapat bergerak kembali. Akan tetapi kaki tangannya terikat dan dia memandang kepada huiing aku menyesal tak dapat menolongmu, In Moi, katanya jujur. Aku yang menyesal, Koko. Engkau terjebak karena mereka menangkap aku, keduanya saling pandang, dan biarpun tahu bahwa mereka sudah tidak berdaya dan terancam bahaya besar, keduanya sama sekali tidak kelihatan takut. Melihat sikap gadis itu yang sedikit pun tidak takut, diam-diam Chin Po merasa girang dan bangga. Sekali lagi dia berusaha menyelamatkan huiing si Tiantok Ong, sekali lagi aku minta kepadamu agar membebaskan adikku ini. Engkau sudah berhasil menangkap aku, maka bebaskanlah ia yang tidak bersalah. Koko, aku tidak takut mati. Aku akan bangga dapat mati bersamamu teriak huiing dengan lantang dan Chin Po merasa terharu sekali. Tiba-tiba dia merasa menyesal sekali. Kalau huiing bukan adiknya, kalau gadis itu tidak mengenalnya, tentu hari ini tidak sampai terjatuh ke tangan iblis tua si Tiantok Ong. Pada saat itu, tiba-tiba angin bertiup keras dan entah dari mana datangnya, di situ terdapat angin berpusing yang kuat sekali. Daun-daun dan nebu berterbangan dan berputar cepat. Putaran angin ini bergerak maju, orang-orang yang terlanggar jatuh bergelimpangan. Si Tiantok Ong sendiri merasa heran dan dia sudah duduk bersilah sambil memejamkan matu mengerahkan tenaganya. Dari pusaran angin itu terdengar suara lembut, si Tiantok Ong dari HOU Hon berani mengacau di daerah Sang. Kembalilah ke asamu. Suara itu lembut namun berwibawa sekali. Si Tiantok Ong tidak menjadi gentar, bahkan dia marah sekali. Sebagai seorang datuk besar yang terkenal liai dan juga ahli dalam ilmu hitam dan sihir, dia maklum bahwa ada orang sakti menggunakan kekuatan ilmunya untuk mendatangkan angin berputar itu. Maka, dia lalu bangkit berdiri, menekuk kedua lututnya dan dalam keadaan setengah berjongkok itu dia mendorongkan kedua tangannya. Uap hitam mengepul dari kedua tangan itu ke arah angin berpusing yang berada di depannya. Wut! Des! Hawa pukulan yang dasyat menyambar ke arah angin berputar itu dan akibatnya, tubuh si Tiantok Ong terlempar ke belakang seperti didorong oleh tenaga yang amat kuat. Ternyata tenaga dorongannya tadi ketika bertemu dengan angin berputar, lalu kembali dan mendorongnya sendiri sampai terpental. Melihat kenyataan ini, si Tiantok Ong menjadi gentar. Baru sekali ini selama hidupnya dia menghadapi kenyataan pahit. Pukulannya yang amat hebat, bukan saja hebat karena tenaga sakti, akan tetapi juga pukulan ini mengandung hawa ilmu hitam yang amat kuat dan berbahaya, tertolak begitu saja oleh angin berputar itu dan membuat dia terpental jauh ke belakang. Darah tersembur keluar dari mulutnya dan tahulah dia bahwa dia telah terluka dalam, maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu pergi dari situ, diikuti dengan tergesa-gesa dan penuh rasa gentar oleh para murid dan pengikutnya. Chinpo dan Hui Ing melihat angin berputar itu menghampiri diri mereka. Tentu saja mereka terkejut dan khawatir. Akan tetapi tiba-tiba, entah bagaimana, belenggu kaki tangan mereka putus semua dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, mereka terangkat oleh angin berputar itu dan dibawa terbang cepat. Dalam waktu beberapa menit saja mereka telah jauh meninggalkan daerah Tian San dan tibalah mereka di sebuah padang rumput. Angin berputar yang menyeret dan menerbangkan mereka itu masih berputar di situ, lalu tiba-tiba angin itu berhenti berputar dan tubuh mereka berdua terpelanting ke atas rumput. Chinpo terkejut bukan main. Tadi dia sudah mengerahkan tenaga sakti sekuatnya untuk melepaskan diri dari daya tarik angin berputar itu, akan tetapi semua usahanya sia-sia. Angin berputar itu terlalu kuat sehingga dia tak mampu melepaskan diri. Dan begitu angin itu berhenti berputar, tubuhnya terpelanting seperti sehelai daun kering. Begitu tubuhnya jatuh ke atas padang rumput sampai bergulingan. Chinpo lalu melompat bangun. Dia melihat hui ing juga sudah merangkak bangun dan mereka berdua memandang ke arah angin berputar tadi. Akan tetapi tidak nampak lagi angin berputar dan yang berada di situ adalah seorang kakek yang tua renta. Kakek berambut putih, berkumis dan berjenggot putih dan panjang. Dan pakaiannya, dari kain kasar penuh tambalan pula, walaupun pakaian itu bersih namun jelas itu adalah pakaian seorang pengemis. Chinpo menjadi bingung dan ragu. Apakah pengemis tua ini yang tadi mendatangkan angin berputar dan menolong dia dan hui ing dari tangan si Tian Tok Ong? Hui ing juga berdiri dan memandang bingung, ia tidak tahu harus bersikap bagaimana karena ia tidak tahu siapa pengemis tua ini, dan kemana perginya angin berputar tadi. Akan tetapi, Chinpo yang berada di sebelahnya sudah memegang tangannya dan ditariknya tangannya oleh Chinpo yang mengajak ia berlutut menghadap pengemis tua itu. Lociampu telah menyelamatkan kami berdua dari tangan si Tian Tok Ong, sungguh budi Lociampu amat besar dan kami berdua mengaturkan banyak terima kasih, Kata Chinpo sambil memberi hormat dengan merangkap kedua tangan di depan dada, diikuti oleh Hui ing kakek yang berpakaian seperti pengemis itu tersenyum dan wajahnya nampak seperti wajah seorang kanak-kanak ketika dia tersenyum ramah, sepasang matanya yang lembut itu juga ikut tersenyum. Siapakah kalian anak-anak muda dan kenapa kalian sampai terjatuh ke tangan si Tian Tok Ong? Pertanyaan ini bagi Chinpo seperti sambil lalu saja dan dia yakin bahwa tanpa diberi keterangan pun agaknya kakek ini sudah mengetahui segalanya. Akan tetapi dia menjawab juga memperkenalkan diri. Teo Chu bernama Sang Chinpo dan ini adalah adik Teo Chu bernama Kuan Hui ing kami berdua adalah cucu-cucu murid Tian San Pang yang kini diduduki seorang pengkhianat yang bersekutu dengan Tok Cho Apang. Ketika Teo Chu meninggalkan tempat tinggal ibu Teo Chu, yaitu di Ban Hok Si, di tengah perjalanan Teo Chu diberitahu bahwa kalau Teo Chu ingin melihat adik Teo Chu selamat, Teo Chu harus mengikuti orang itu. Ternyata adik Teo Chu telah ditangkap oleh si Tian Tok Ong. Teo Chu hendak membebaskannya, akan tetapi Teo Chu malah tertawan pula. Kakek itu mengelus jenggotnya dan mengangguk-angguk sambil tersenyum. Sebetulnya engkau sudah memiliki bakat yang membuat engkau tidak akan kalah menghadapi orang seperti si Tian Tok Ong itu, hanya sayang bakatmu masih terpendam dan belum digali. Aku melihat bahwa kalian berjodoh denganku, dan melihat pula bahwa belum waktunya kalian tewas, maka aku membawa kalian ke sini. Mendengar ini Chin Po lalu memberi hormat. Lo Chiam Pua, kalau benar Teo Chu berdua berbakat dan berjodoh dengan Lo Chiam Pua, Teo Chu mohon agar Lo Chiam Pua sudi menerima Teo Chu berdua sebagai murid. Karena yakin bahwa kakek ini adalah seorang yang luar biasa saktinya, Hui Ing mendengar ucapan kakaknya, juga ikut memberi hormat dan memohon. Kakek itu mengangguk-angguk. Aku tidak akan menjadi guru kalian, hanya memberi sedikit petunjuk kepada kalian agar kalian dapat mematangkan ilmu yang sudah kalian miliki. Marilah kalian ikut aku. Kakek itu lalu melangkah pergi. Langkahnya begitu ringan seolah dia tidak menginjak tanah, dan kedua orang muda itu cepat-cepat mengikuti. Chin Po saling pandang dengan Hui Ing dan seolah mereka dapat membaca isi hati masing-masing. Biarpun kakek itu melangkah begitu ringan dan seenaknya, namun kedua orang muda itu harus mengerahkan tenaga untuk tidak sampai tertinggal. Dan dalam tatapan matu Hui Ing, Chin Po dapat merasakan sedikit keraguan. Tentu adiknya ingat akan ibunya. Mereka menjadi murid kakek sakti ini begitu saja dan Hui Ing mengikutinya tanpa lebih dulu memberitahu ibunya. Tentu ibunya akan menjadi cemas dan mencari-carinya. Sampai berapa lama mereka akan menerima petunjuk kakek itu? Memang semula Hui Ing merasa khawatir karena tidak lebih dulu memberitahu ibunya. Orang tua itu tentu akan merasa gelisah sekali karena ia menghilang begitu saja tanpa pamit. Akan tetapi ketika ia teringat bahwa Chin Po berada bersamanya, hatinya menjadi tenang kembali dan gadis ini mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat mengimbangi tubuh kakek yang seperti meluncur terbawa angin itu. Kakek itu membawa mereka ke sebuah bukit. Orang menyebut bukit ini Pek Liyong San, Bukit Naga Putih. Menurut Dongeng Kuno, katanya bukit ini pernah menjadi tempat bertapa seekor naga putih. Dan di puncak bukit itu terdapat lantai batu yang ada bekas tapa kaki naga itu. Tentu saja kebenaran dongeng ini masih perlu dibuktikan, akan tetapi yang jelas bukit itu disebut Bukit Naga Putih. Dan karena puncak bukit itu gundul, terdiri dari tanah padas dan kapur, maka jarang ada manusia mendaki bukit yang tidak ada apa-apanya itu. Agaknya justru kesunyian bukit inilah yang membuat kakek itu memilih tempat ini sebagai tempat tinggalnya, yaitu di sebuah guha besar. Seperti biasa, Bukit Kapur selalu mempunyai banyak guha-guha. Setelah tiba di guha besar itu, kakek tadi duduk bersila dan kedua orang muda itu berlutut di depan kakinya. Chin Po, dan Kau Hui Ing, tidak biasanya aku memberi petunjuk kepada orang-orang muda seperti kalian. Akan tetapi seperti ku katakan tadi, agaknya ada jodoh antara kalian denganku, maka aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Akan tetapi ketahuilah bahwa ilmu yang akan kuajarkan kepada kalian mempunyai pantangan, yaitu kalau kalian pergunakan untuk kejahatan, ilmu itu akan menghancurkan kalian sendiri. Aku percaya bahwa kalian orang-orang muda yang bijaksana, maka aku berani mengajarkan kepada kalian. Terima kasih sebelumnya atas segala petunjuk suhu kata Chin Po gembira. Terima kasih, suhu, kata pula Hui Ing demikianlah, mulai hari itu, Chin Po dan Hui Ing menerima petunjuk dari kakek itu. Selain memperdalam ilmu yang telah mereka kuasai, mereka juga menerima pelajaran ilmu silat yang diberi namangkau Heng Sin Kun, ilmu silat 5 Anasir. Di samping itu, mereka juga menerima ilmu kekuatan sihir untuk mempengaruhi pikiran lawan. Akan tetapi mereka berdua dipesan bahwa ilmu sihir ini tidak boleh dipergunakan untuk mencelakai lawan, hanya boleh untuk menjaga atau memelah diri saja. Mereka berdua selain berlatih ilmu, juga melayani keperluan kakek itu, mencuci pakaian, menyediakan makanan atau minuman. Akan tetapi kakek itu jarang sekali makan, lebih banyak berpuasa, bahkan jarang bercakap kalau bukan untuk menerangkan ilmu yang diajarkannya. Seng waktu berjalan dengan amat cepatnya sehingga dua tahun telah lewat sejak Chin Po dan Hui Ing berlatih ilmu dari kakek aneh itu. Kakek itu memang aneh. Ketika pada suatu hari Chin Po dan Hui Ing bertanya siapa sebenarnya nama kakek itu, dia hanya terkekeh dan menjawab, Aku ini seorang yang sudah tua dan tidak mempunyai nama, kenapa tanya-tanya soal nama? Aku tidak mempunyai nama. Setelah terkekeh lagi, dia menyambung, apa sih artinya nama? Betapa baik atau buruknya pun sebuah nama, itu tidak menunjukkan kenyataan atau keadaan yang diberi nama itu. Kalau begitu, suhu ini bu Beng Lojin, orang tua tanpa nama kata Chin Po. Hehehe, biarpun artinya orang tua tanpa nama, kalau sudah disebut, menjadi nama juga. Haha, terserah, diberi nama apapun, tidak akan mengubah keadaan diriku yang sebenarnya. Kalau boleh teocu bertanya, sebenarnya suhu ini siapakah dan berasal dari mana? Sudahlah tidak perlu ditanyakan hal itu, aku sendiri pun sudah lupa dari mana aku berasal dan siapakah diriku ini. Yang terpenting bagi kalian adalah bahwa selama hidup ini kalian berlakulah benar. Ambilah jalan benar dimanapun kalian berada, karena hanya jika kalian dapat melalui jalan kebenaran maka hidup kalian di dunia tidak akan sia-sia. Akan tetapi suhu, kata Chin Po. Apakah kebenaran itu? Semua orang selalu mengatakan bahwa dia bertindak demi kebenaran. Kalau ada dua pihak bermusuhan, keduanya tentu akan mengaku bahwa pihak mereka yang benar. Kebenaran diperebutkan oleh semua orang, sesungguhnya apa yang disebut kebenaran itu, suhu? Ini penting bagi teocu berdua karena tadi suhu menasihatkan agar teocu berdua bertindak melalui jalan kebenaran, sehingga sudah semestinya kalau teocu mengerti apa yang dinamakan kebenaran itu. Kebenaran tidak bisa diperebutkan, kalau bisa diperebutkan itu bukan kebenaran lagi namanya. Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang ada manfaatnya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kalau hanya baik bagi diri sendiri akan tetapi tidak baik bagi orang lain, itu bukan kebenaran namanya. Perbuatan menuruti nafsu sudah tentu tidak benar, satu-satunya perbuatan benar adalah perbuatan yang dituntun oleh kekuasan Tuhan. Dan untuk memperoleh tuntunan itu, kalian haruslah menyerah dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Barulah perbuatanmu akan benar. Ingat benar, kalau dibalik perbuatan itu ada pamrih demi kepentingan atau kesenangan diri pribadi, maka perbuatan itu pasti mengandung ketidakbenaran. Nah, sudah cukup aku bicara tentang kebenaran, selanjutnya, serahkan saja kepada Tuhan yang pasti akan memberi bimbingannya kepada kalian. Tuhan pasti memberi bimbingan kepada hati yang benar-benar baik dan bersih. Terima kasih atas nasihat Suhu dan Teocu berdua pasti akan menaatinya sekuat mungkin, kata Chinpo. Suhu, Teocu ingin sekali bertanya tentang sesuatu, kata Hwiing ayah dan ibu kandung Teocu dibunuh orang. Kalau Teocu membalas dendam dan membunuh orang itu, apakah perbuatan Teocu itu tidak benar? Dendam kebencian merupakan racun bagi hati dan pikiran. Buanglah jauh-jauh dendam kebencian itu. Seorang yang pernah melakukan kejahatan belum tentu selamanya dia jahat.